Intro Pemirsa Kegiatan Lomba Karya Jurnalistik atau LKJ tingkat kebupaten yang dilaksanakan oleh Kodim 1015 Sampit yang mengangkat tema seputar tentara menunggal membangun desa atau TMMD di kecamatan Pulau Hanaut juga diikuti oleh para pelajar tingkat SMA sederaja di kebupaten Kota Waringin Timur Komandan Kodim 1015 Sampit, Redkol CSI Ahmad Safari SH mengungkapkan melalui LKJ tersebut pihaknya mengharapkan agar para pelajar di Kabupaten Kota Waringin Timur juga mengetahui tentang kegiatan tentara manunggal membangun desa yang saat ini sedang dilaksanakan di kecamatan Pulau Hanaut, Kabupaten Kota Waringin Timur Ada 4 kategori dalam Lomba Karya Jurnalistik tersebut yaitu untuk tingkat SMA sederajat, mahasiswa, kalangan jurnalis atau wartawan cetak atau online serta kategori wartawan elektronik atau televisi Salah seorang Dewan Juri LKJ, Norjani Aceran menyampaikan bahwa sekitar 10 orang peserta dari kalangan pelajar ikut ambil bagian dalam Lomba tersebut semangat yang luar biasa ditunjukkan oleh peserta dalam mengikuti kegiatan ini dan hal itu perlu diapresiasi kita bisa mengetahui terima kasih model di komentar kita 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 Terima kasih telah menonton!